Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad S.A.W Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah S.W.T Ternyata Allah sudah menyediakan berbagai hadiah istimewa Kepada orang yang rajin dan tekun mendirikan sholat tahajud Di setiap waktu malam harinya Di dalam kitab suci Al-Quran Bermacam-macam hadiah sholat tahajud tersebut Disampaikan dengan jelas oleh Allah Berbagai hadiah istimewa sholat tahajud ini Hanya diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud Yang lama di setiap waktu malam harinya Orang yang tidak pernah mendirikan sholat tahajud Tidak akan mendapatkan hadiah khusus tersebut dari Allah Setiap amal perbuatan ibadah yang sudah dikerjakan oleh seseorang Pasti mendapatkan balasan dari Allah Sebab Allah itu pemilik dan penguasa di hari pembalasan Tentu saja balasan dari Allah Atas suatu amal perbuatan ibadah seorang manusia itu berbeda-beda Hanya Allah, Rab yang mempunyai ketentuan tentang hukum pembahasan Atas setiap amal perbuatan seorang manusia Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sedang menunggu hasil Atas amal perbuatan yang sudah kita kerjakan Apabila kita sudah mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah Maka selanjutnya kita menunggu kedatangan hadiah dari Allah Atas semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan di dunia ini juga Sesungguhnya jika ada orang yang meninggal dunia Maka itu artinya semua amal perbuatan baik dan semua amal perbuatan buruknya Sudah dibalas semua oleh Allah Di dalam kitab suci Al-Quran Allah sudah memberikan informasi bahwa Sekecil apapun amal perbuatan baik yang sudah kamu kerjakan Maka pasti kamu akan melihat buah dari amal perbuatan baik kamu tersebut Sekecil apapun amal perbuatan buruk kamu Maka kamu pasti akan melihat buah dari awal perbuatan buruk kamu tersebut Jika ada siapapun orang yang dapat lolos atau bebas dari hukuman pembalasan Atas setiap amal perbuatan ini Jika ada orang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat Maka di kemudian hari Allah pasti akan mendatangkan hukuman Atas amal perbuatan jahat yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut Ketahuilah para sahabatku Orang-orang yang durhaka kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta ini Pasti tidak percaya adanya hari pembalasan ini Mereka punya pemikiran bahwa Manusia bebas melakukan perbuatan apa saja Sebab tidak ada balasan atas semua perbuatan yang sudah dikerjakan Tunggulah kata Allah di dalam kitab Al-Quran Kamu pasti diberi pembalasan atas apa saja yang sudah kamu lakukan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Sebagai seorang muslim kita harus percaya Bahwa di setiap amal baik yang kita lakukan Pasti akan Allah balas di dunia maupun di akhirat Begitu pula orang yang rajin sholat tahajud Akan mendapatkan banyak keistimewaan dan kenikmatan Yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat tahajud Sekalipun sholat fardunya yang begitu khusyuh Berikut adalah keistimewaan dan kenikmatan balasan di dunia dari Allah Akibat sering sholat tahajud Yang pertama adalah Mendapat kedudukan terpuji di dunia dan akhirat Allah SWT akan memberikan kedudukan terpuji Bagi orang yang sering mendirikan sholat tahajud Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga di akhirat Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 Artinya Dan pada sebagian malam hari Sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Yang kedua Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitas kita di tempat yang terbaik Pernyataan tersebut mengandung keyakinan bahwa Melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan khusus Dalam mempengaruhi karir, pekerjaan atau aktivitas kita Dengan membawa hasil yang lebih baik di tempat tersebut Sementara keyakinan dalam pengaruh positif sholat tahajud Terhadap karir, pekerjaan atau aktivitas seseorang Bisa menjadi sumber motivasi dan semangat Namun hasil dari usaha tersebut tetap bergantung pada faktor-faktor lain Seperti kemampuan, kerja keras, kesempatan dan keberuntungan Lalu yang ketiga Allah akan bimbing sehingga mengawali pekerjaannya dengan begitu mudah Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan bahwa Melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan dalam memimbing Dan memandu seseorang sehingga ia dapat memulai pekerjaannya dengan mudah Ketika seseorang merasa memiliki hubungan yang erat dengan Allah Melalui sholat tahajud Ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan bimbingan atau bantuannya Dalam segala aspek kehidupan Termasuk dalam memulai pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Dalam konteks ini, bimbingan tersebut bisa berupa ketenangan pikiran Inspirasi, kejernihan pikiran dan semangat yang membantu seseorang Untuk mengatasi tantangan dan memulai pekerjaannya dengan lebih mudah Lalu yang keempat adalah Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan Pernyataan tersebut mengandung keyakinan bahwa Melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan khusus Dalam membantu seseorang menghadapi masalah atau persoalan dalam hidupnya Percaya bahwa melalui sholat tahajud Allah memberikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan Mengandung keyakinan bahwa Allah mampu memberikan solusi yang lebih baik dan bijak Ketika seseorang berhadapan dengan kesulitan, masalah atau keputusan yang sulit Dalam konteks ini, sholat tahajud dianggap sebagai bentuk doa yang khusus Dimana seseorang meminta panduan, bantuan dan perlindungan Allah Dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup Kemudian yang kelima adalah Allah akan tolong langsung ketika ada orang sekitar Yang akan menyakiti atau berniat jahat Penting untuk memahami bahwa Keyakinan ini tidak berarti bahwa Seseorang akan selalu mendapatkan perlindungan fisik Atau tindakan ajaib Yang terlihat secara langsung setiap kali ada ancaman atau niat jahat Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana Dan terkadang cara Allah memberikan perlindungan atau membantu seseorang Mungkin tidak langsung terlihat atau dipahami Keistimewaan sholat tahajud dalam konteks ini Lebih berfokus pada perlindungan rohania Ketenangan batin dan keyakinan bahwa Allah mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu Melalui sholat tahajud Seseorang memohon perlindungan dari ancaman dan niat jahat Serta memperkuat hubungannya dengan Allah Dalam situasi yang sulit Keyakinan ini memberikan ketenangan pikiran Dan memperdayakan seseorang untuk menghadapi Segala hal dengan penuh keyakinan Demikianlah para sahabatku Begitu mulianya keutamaan yang diberikan Allah SWT bagi para ahli tahajud Sangking mulia dan keistimewaan sholat tahajud Bahkan jika berniat melaksanakannya Tetapi tidak terbangun Masih tetap mendapatkan pahala sholat tahajud yang luar biasa Ahli tahajud bukan mereka yang tidak bermasalah Atau tidak punya masalah Namun sebelum diberikan ujian Diringankan dahulu oleh Allah SWT Sehingga mudah untuk dilalui Solat tahajud kerap dilakukan oleh orang-orang yang soleh Sehingga Allah memberikan jaminan bagi para ahli tahajud Yaitu dengan masuk syurga Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah hanya ini Yang bisa saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh